Oke, tantangan terbesar dari masing-masing pemain nih, di film ini apa sih? Tantangan terbesar ya, kalau dibilang semuanya secara keseluruhan adalah kerjasama. Karena ini kita main di sini, di satu sel ini, tujuh orang. Tujuh orang kita main, telapan ya, ditambah... Tambah lo ya? Eh enggak, enggak lapan sama dia ya. Nah, itu tantangan terbesar, jadi kebetulan kita juga dilepas ya sama Hanung. Kita dikasih konsep kayak gini, kira-kira kayak gini, lo bikin nih gimana. Dan selama satu bulan itu hampir tiap hari kita, bahkan hampir sampai pagi-sampai pagi, Alhamdulillah kita jadi kayak keluarga. Itu sebetulnya tantangan terbesar dan kalau kita boleh sombong, bukan sombong lah, ngaku bahwa mungkin kita bangga terhadap kerjasama kita saat itu. Ini film enggak bisa nonjol sendirian ya? Jadi benar-benar kerja online-planning banget ya? Tempatnya itu kan di sebuah sel gitu. Sebuah sel itu terus isinya banyak orang gitu. Jadi gimana caranya di ruang kita bermain tuh dengan banyak orang tapi di ruang sempit gitu. Gimana caranya kan kalau misalnya satu kelihatan pengen nonjol banget, bakalan kelihatan banget. Jadi kita bedah semuanya gimana nih, biar semuanya dapat rata gitu di sini. Oke, tapi kalau Grace sendiri, Grace gimana sih rasanya bisa main bareng sama aktor-aktor nih kakak-kakak pemain senior gimana sih? Seneng sih. Seneng ya? Iya. Apa susahnya kalau main sama kakak-kakak senior? Susahnya tuh enggak ada karena kita semua kerjasama. Ini pasti Grace ini... Belum segini umurnya pasti. Belum masih 6 tahun, belum kita syuting. Emang ini filmen syutingnya udah lama? Belum pandemi. Kan ketutup pandemi, kita enggak bisa tayang kan. Oke. Tayang kalau dikeluarin gitu aja. Abis itu, 3 tahun kemudian baru ini dikeluarin. Tapi dia bilang 2016 kan. Malah lu aja udah lupa kalau udah pernah syuting itu ya, 3 tahun-3 tahun, Shay. Kok ada gue nih? Makanya tadi pas lu ngomong ini 2017 ditawarin, apa dari Tok tawarin, baru syuting sekarang pikirnya. Jadi baru tayang sekarang. Baru tayang sekarang. Nah ini justru kan film ini kan memang sudah kuat karakternya ya. Jadi terkadang waktu memerankannya, kalau Grace sendiri sulit enggak untuk nangis? Wah dia mah gampang banget nangisnya. Kita belajar juga dari dia. Jango banget nangisnya. Karena itu kan diulang-ulang. Di awal pertama, kedua gitu kita masih bisa nangis tuh. Tapi ketika diulang-ulang terus kan, ambil angle sini-sini, susah kan. Nah kita belajar dari dia. Gimana Grace? Muka mata gede-gede. Cari tempat yang banyak angin. Terus dibuka terus sampai peri matanya. Kayak gini nih, kayak gini nih. Berayar kan, berayar kan. Kayaknya lo nangis karena baru juri ke Amerika. Malah keluar kalau itu. Ini maksudnya kan juri nangis. Mbak Ruben juga jago banget nangis ya, Mak. Lo kalau main juri. Ya kalau main sinetre gitu, lo bagus banget ya, Mak. Benar. Gue lagi. Gue sumpah kalau ngeliat lo, kayak Christine Hakim. Lo? Aungra aja ya? Dia senang.